Pemerintah Kota Padang memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang terhitung dari 21 hingga 25 Juli 2021 mendata. Keputusan itu diambil oleh Wali Kota Padang Hendri Septa sesuai mendapat pengarahan langsung dari Presiden RI Joko Widodo. Penetapan perpanjangan PPKM Darurat dituangkan dalam Surat Edaran Wali Kota Padang No. 400.650-BPBD-PDG-7-2021 tentang PPKM Darurat Pencegahan Pandemi COVID-19. Dalam poin 10 SA tersebut mengatur pelaksanaan kegiatan makan, minum di tempat umum seperti rumah makan, warung makan, kafe, pedagang kaki lima, dan lapak jalanan. Diizinkan buka sampai pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Sementara waktu makan pengunjung maksimal 30 menit dengan kapasitas tempat duduk 25% dari kapasitas dan diutamakan untuk pesan antar atau dibawa pulang. Kemudian untuk usaha kecil seperti laundry, warung kelontong, bengkel kecil juga diizinkan buka sampai pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Begitu juga dengan pusat perbelanjaan, mal, sualayan, ataupun minimarket diizinkan buka hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat dengan kapasitas 50%. Selanjutnya pasar tradisional akan diizinkan dibuka sampai pukul 8 malam dengan kapasitas 50%. Wali Kota Padang Hendri Septa menyampaikan bahwa penetapan ini berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Juli 2021 tentang perkembangan terkini PPKM Darurat dan Rapat Forkopimda. Waku berharap dengan adanya perpanjangan PPKM Darurat 2 bisa menekan angka penularan COVID-19 di Kota Padang. Terkait perpanjangan PPKM Darurat seperti apa saat ini Pak? Ya, jadi Alhamdulillah kita hari ini memang sesuai instruksi Bapak Presiden kemarin malam, kita selaraskan. Kita coba mengkondisikan dengan situasi kita di Kota Padang sendiri. Maka kita memperpanjang itu tidak, artinya tidak membuat orang itu tidak bisa berusaha. Kita bisa mengizinkan semua warga Kota Padang untuk bisa melakukan kegiatannya sesuai dengan jadwal yang telah dikasihkan. Jadi artinya masyarakat boleh beraktivitas asalkan prokes kesehatannya tetap digagang. Tempat-tempat usaha seperti usaha makan minum diperbolehkan dari pagi sampai 9 malam selama 5 hari ini. Insya Allah nanti kita perlu hasil lagi sampai kita nanti betul-betul bisa bebas dengan kondisi kita. Karena Kota Padang per hari ini saja masih ada 200 yang terbapak dan tingkat bed okupansi atau board sudah penuh. Ini banyak yang warga Kota Padang manapun saya minta tolong dicarikan rumah sakit kasihan. Artinya apa? Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh jumlah. Jangan sombong bahwa saudara kita masih banyak yang berhubungan, jadi kita harus bekerja. Dari Padang, Sumatera Barat, Jamal Nagari TV melaporkan.